All crew stand by In 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sugeng Rawo Selamat datang para tamu kehormatan kami di SMP Negeri 28 Surabaya Sekolah cerdas berkarakter berkonsep Smart Inclusive School Perkenalkan, saya Dr. Triworo Pernonikrum MPD Selaku Kepala SMP Negeri 28 Surabaya Mohon izin menyampaikan 9 program unggulan dari sekolah kami Yaitu 1. Program layanan administrasi dan pembelajaran berbasis digital Di antaranya Hybrid dan blended learning Perpustakaan digital Dan administrasi sekolah berbasis digital 2. Program adiwiata mandiri 3. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif 4. Sekolah ramah anak 5. Sekolah aman bencana 6. Sekolah sahabat keluarga 7. Sekolah pengembang dan pelestari seni tradisi 8. Pengembangan diri berbasis komunitas bakat minat siswa 9. Pengelolaan lingkungan sekolah berbasis profil pelajar Pancasila Selamat menyaksikan sajian praktek baik 9 program unggulan sekolah di SMP Negeri 28 Surabaya Yang telah meraih berbagai penghargaan di tingkat kota, provinsi, dan nasional Semoga menjadi pengalaman bermakna dan menginspirasi Bagi para tamu kehormatan kami Keluarga besar SMP Negeri 28 Surabaya Terima kasih telah menonton! SMP Negeri 28 Surabaya Terus berbenah diri dalam menghadapi perubahan yang sangat signifikan Terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi 4.0 Dengan disiapkan tenaga administrasi Serta guru yang mengikuti perkembangan zaman Serta program-program yang berbasis digital diantaranya 1. Program mengajar secara blended 2. Program mengajar secara hybrid 3. Pengimplementasian perpustakaan digital Serta dibuatkannya sistem administrasi digital Penghargaan adiwiata mandiri Merupakan penghargaan khusus bagi setiap sekolah dengan penilaian berupa Sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolah binaan Yang telah mendapatkan penghargaan adiwiata kabupaten atau kota Dan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Ada 4 komponen utama yang harus dikembangkan oleh sekolah adiwiata Yaitu 1. Kebijakan berbasis lingkungan 2. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif Atau melibatkan seluruh warga sekolah Utamanya para siswa dan siswi 3. Pembelajaran tentang lingkungan hidup Atau kurikulum berbasis lingkungan 4. Sarana dan prasarana pemolahan lingkungan Digital Inclusive School adalah sebuah program pendidikan inklusif Yang memiliki alur kegiatan terstruktur mulai dari 1. Mengembangkan asesmen bagi peserta didik penyandang disabilitas 2. Mengembangkan teknologi pembelajaran terkini 3. Memperdayakan peranak orang tua sebagai fasilitator, supporter, dan motivator 4. Memperdayakan lingkungan pembelajaran yang kondisif 5. Pelaksanaan pembelajaran yang menyeluruh SMP Negeri 28 Surabaya mulai menerapkan Sekolah Rama Anak tahun 2019 Yang mempunyai slogan Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia Dengan adanya SRA ini, sekolah mempunyai buku disiplin positif Yang disusun bersama wali murid SMP Negeri 28 Surabaya Pernah mendapatkan kegiatan hibah SPAB Satuan Pendidikan Aman Becanang Pada tahun 2018 Kegiatan tersebut didukung oleh pihak PMK, Polsek, Puskesmas, PMI, Kelurahan, dan Kecamatan Tiap tahunnya, kegiatan simulasi ini dilaksanakan Gunanya untuk pengetahuan siswa bagaimana menyelamatkan diri dari bencana dengan baik dan benar Di samping itu, SMP Negeri 28 Surabaya sering terjadi bencana puting dulu SMP Negeri 28 Surabaya juga menjadi sekolah sahabat keluarga Sekolah dapat mensinergikan kegiatan dengan perwakilan orang tua siswa Seperti mural bimbing kelas, kata-kata kelas, keindahan kelas, dan kelas inspirasi SMP Negeri 28 Surabaya sangat mencintai pelestarian seni tradisional Sehingga sekolah mengimbulkan seni karawitan dan seni tari tradisional Sebelumnya, pada saat Dils Natalis ke-33 SMP Negeri 28 Surabaya Pernah mengadakan tari Remo Masal Serta mendapatkan juara satu Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Kota Surabaya tahun 2019 Pengembangan diri berbasis komunitas bakat dan minat siswa Bakat merupakan kemampuan atau potensi yang perlu dikembangkan atau dilatih Sehingga mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus Maka dari itu, SMP Negeri 28 Surabaya juga memiliki beberapa komunitas Yang merupakan wadah untuk siswa-siswi SMP Negeri 28 Surabaya Untuk mengambangkan bakat dan minat di wilayah sekolah maupun di luar sekolah Ada beberapa komunitas di SMP Negeri 28 Surabaya Salah satunya adalah komunitas broadcasting, komunitas desain, dan lain-lain Dengan adanya komunitas itu, para siswa dan siswi SMP Negeri 28 Surabaya Dapat menyalurkan dan mencari pengalaman kemampuannya melalui bakat dan minat tersebut Pengolahan lingkungan sekolah berbasis profil pelajar Pancasila Yaitu, membangun lingkungan sekolah berkaitan dengan Taman Takwa Taman berkebinekaan global Taman gotong royong Taman bernalar kritis Taman kreatif Dan taman mandiri Taman-taman tersebut menjadi laboratorium bagi siswa Dalam berinteraksi dan belajar bersosialisasi Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Terima kasih telah menonton!